Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya, sekaligus meminta penyedik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Menurut kuasa hukumnya, Erfil Manurung saat ini Rizky Bilar terganggu kondisi psikologisnya. Ini memang dia kurang baik, kurang sehat. Jadi nggak datang? Nggak datang. Ini surat yang sedang ditantarkan. Oke, Pak, kasih lihat suratnya. Suratnya bukit, tunjukin dikit, Pak. Baikin, Pak. Baik, Pak. Diangkai, Pak. Atas pala, Pak. Bang, sini, Pak. Nah, bihati. Bang, kanan, bang. Kiri, 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 kiri. Tidak baik, Pak. Tidak baik, terganggu bisikisnya. Bisikis sakit berasakitnya, Pak. Sedang dirawat atau gimana, Pak? Dia dirawat sih, nggak. Cuma dia menggelistat aja. Sebelumnya, Rizky Bilar dipolisikan istrinya, Lesti Kejora, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil visum, Lesti mengalami pergeseran pada bagian tulang leher dan sejumlah luka lebam di bagian wajah. Ya, pemirsa proses hukum kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pedangdut Lesti Kejora oleh suaminya, Rizky Bilar. Terus berlanjut, polisi telah memeriksa Lesti Kejora dan akan memanggil kembali artis Rizky Bilar pada pekan depan. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Ada Ike Suharjo, selaku jurubicara perindo bidang sosial, perempuan dan juga anak. Dan juga tersambung melalui sambungan Zoom, bergabung bersama kami sore hari ini, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Dan kami pemirsa juga masih berupaya menghubungi kuasa hukum Rizky Bilar. Ade Efril Manurung, tapi sampai dengan saat ini mereka atau katakanlah Ade Efril ini belum merespon kami. Saya langsung saja mulai dialognya bersama Mbak Ike dan juga Ibu AKP juga sudah tersambung dengan kami ya. Baik. Baik. Oke, saya ke Ibu AKP Nurma Dewi dulu. Ibu kembali lagi bersama kami di INews Room Weekend kali ini. Ibu katanya kemari Rizky Bilar sempat mangkir ya dari pemanggilan pertama. Kapan rencananya pemanggilan kedua akan dilaksanakan? Iya, jadi pemanggilan kedua. Mbak mau minggu ini, kita jadwalkan minggu depan ya, minggu depan. Hari tinggal jamnya sudah ditentukan oleh... Iya, Ibu mohon maaf suaranya itu kurang terdengar jelas. Mas, Bu, bisa diulangi lagi, Bu, kapan? Jadi, untuk pemanggilan kedua ya, pemanggilannya sudah dijadwalkan oleh penyidik hari, tinggal, kemudiannya jam, minggu depan, Mbak. Iya. Demikian, Mbak. Baik, minggu depan ya, Bu. Nah, kabarnya kan Rizky Bilar kemarin mangkir karena ada kondisi psikis yang sedang dialami, sehingga dia tidak bisa memenuhi panggilan pertama. Jika dalam pemanggilan kedua ini kembali tidak memenuhi, Bu, apa yang akan Polres Metro Jakarta Selatan lakukan? Iya, jadi kita ada pertama dan kedua, kemudian ketiga adalah pemanggilan paksa, Mbak. Oke. Jadi, tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan paksa ya terhadap yang bersangkutan? Iya, betul, Mbak. Baik. Ibu, berkasnya sudah sampai dengan tahap penyidikan, koreksi saya kalau saya salah? Iya, betul. Jadi, dari proses penerimaan laporan, kemudian kita mengusulkan saksi-saksi, lanjutkan bukti, sekarang sudah dari penyelidikan menjadi penyidikan, Mbak. Baik. Baik. Nanti saya akan gali lebih dalam, Ibu, terkait dengan berkas-berkas yang sudah masuk dalam tahap penyidikan, kemudian juga ada keterangan dari kuasa hukum yang cukup menarik reaksi dari warga, tapi saya akan ke Mbak Ika terlebih dahulu. Mbak Ika, dari kacamata Anda sebagai pemerhati, kasus yang berhubungan dengan perempuan dan juga anak, ketika pelaku laki-laki mangkir dari pemanggilan pertama dengan alasan mengalami kondisi psikis yang juga terganggu. Apa tanggapan Anda? Ya, sebagai seorang pelaku dalam hal ini kan, kembali lagi ini, sebenarnya saya ingin mengapresiasi Fani, Komisi Penyerahan Indonesia ya. Oke. yang sudah tidak memperbolehkan pelaku KDRT untuk tampil di layar. Betul, betul. Karena bagaimanapun pelaku ini adalah kan pabrik figur, yang menjadi toladan, yang menjadi... Influencer. Influencer bagi masyarakat. Jadi ya kalau tampil di layar bagaimana gitu kan. Jadi contoh ya. Jadi contoh gitu kan, tidak baik banget kan gitu kan. Oke, nah kedua, apapun itu terlepas dia tidak datang di panggilan kedua, bagaimanapun hukum tetap berjalan. Jadi sebagai partai politik ya, yang memiliki sensitivitas terhadap pisu perempuan dan anak, saya berharap bahwa pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apapun itu, hukum tetap ditegakkan. Sosoknya sebagai publik figur juga bisa memperberat nggak sih hukuman tersebut? Sosoknya menjadi publik figur juga tentu otomatis memperberat hukuman dari pelaku ini sendiri. Karena kan menjadi contoh gitu, menjadi influencer, menjadi toladan dari masyarakat. Itu berdampak bagi kehidupan di sehari-hari gitu kan. Tidak hanya masyarakat melihat di layar kaca aja, tapi juga dalam kehidupan sehari kan juga menjadi contoh. Baik, baik. Saya kembali ke Ibu AKP Nurma Dewi. Bu Nurma, kalau dari keterangan kuasa hukum yang bersangkutan, Rizky Bilar lebih tepatnya, mengatakan tindak kekerasannya itu tidak dilakukan dengan sengaja. Katanya korban jatuh di kamar mandi saat mengejar tersangka. Tapi kalau dari hasil visum, seperti apa Bu sejauh ini? Ya, untuk semestara ini, Mbak, kita sudah memeriksa saksifisi yang melihat atau menggengar. Jadi, kemudian untuk barang bukti, yang menjadi alat bukti, sudah kita dapat. Jadi, itu yang akan menjawab semua laporan yang sudah memeriksa. Laporan KDRT. Oke, terbukti terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku. Ya, jadi itu pelaporan sudah dibuat oleh saudari KTL. Kemudian yang dilaporkan sudah jelas orang yang terdekat. Kemudian kita memproses semua laporan yang masuk ke KDRT-KTL 8. Lanjut, untuk semuanya, pasti kita mengumpulkan barang bukti. Dan memberikan sakti-sakti. Itu yang bisa menjawab semua. Menjadi tenang-beneran kasus yang dilaporkan, Mbak. Demikian, Mbak. Baik. Untuk korban sendiri, Bu, apakah ada jadwal pemeriksaan lanjutan mengingat korban kabarnya sedang menuju Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh? Ya, jadi kemarin Jumat, kita sekiranya jam 11, tidak memeriksa kembali atau meminta ketengahnya. Dari saudari, eh. Jadi, itu adalah pemeriksaan kabarnya, Mbak. Untuk melengkapi berita yang kita buat. Atau kita proses, Mbak. Oke. Sudah selangkah lebih dekat menuju P21 kah, Bu? Ya, untuk sementara ini, penyidik bekerja, Mbak. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Kasus yang dilaporkan, sederhana kita terlambat dengan, Mbak. Baik, baik. Terima, Mbak. Baik, baik. Bu, AKP Nurma. Saya kembali ke Mbak Ike. Tadi ada fakta yang sudah dijabarkan bahwa korban, saudari L, sedang menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Apakah memang biasanya ketika korban ini, kalau dari kacamata Mbak Ike, setelah menerima perlakuan seperti itu, memang akan mencari cara untuk healing, menyembuhkan diri sendiri? Kalau mungkin dalam kasus ini, pergi ke Tanah Suci. Itu tadi ya, sebelum kita membahas dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini. Begini, Fanny. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, tadi akibatnya adalah tidak hanya mengalami luka fisik saja. Kita lihat korban ini kan mengalami cedera cukup di lehernya. Itu kan secara fisik kan secara luar. Jadi korban ini mendapatkan apa namanya, luka, bahkan bisa juga patah tulang atau berakibat kematian gitu. Oke, korban juga mengalami kekerasan, maksudnya begini, dampaknya itu menyerang secara sikis gitu. Korban merasa terisolasi, tidak dapat bersosialisasi, malu terhadap dunia luar dengan masyarakat. Korban juga merasa tidak percaya diri gitu kan. Terus juga belum lagi korban ini mengalami stres, bahkan depresi. Nah ini yang tidak kita inginkan bisa mengakibatkan rasa ingin bunuh diri. Itu yang tidak kita inginkan akibat dampak. Efek paling ekstrim ya. Terus ketiga, juga bisa penyagunaan aditif. Bahwa korban yang mengalami KDRT ini rentan terhadap zat aditif seperti alkohol, ketergantungan alkohol, dan narkotika. Itu sembilan kali lebih besar. Keempat ini juga ya, mengganggu reproduksi, kesehatan reproduksi dan kehamilan. Ini untuk untus perempuan, jadi sangat mengganggu sekali. Apalagi korban ini dalam kondisi misalkan lagi hamil. Nah itu tingkat kecenderungan untuk keguguran, atau maaf bayinya meninggal, atau mengalami komplikasi dalam kandungan, itu sangat rentan sekali. Jadi begitu banyak sekali dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apapun bentuk kekerasan, sekecil apapun tidak bisa ditolerin. Karena memang sudah terkait dalam konstitusi undang-undang dasar 1145, bahwa memang setiap warga negara ini berhak untuk mendapatkan perlindungan kekerasan maupun diskriminasi. Dan balik lagi kekerasan ini melanggar ham. Ham dan juga tadi pidana seperti itu. Baike dan juga AKP Nurma, kita tahan dulu karena kita tampaknya sudah tersambung dengan Andi Efril, selaku kuasa hukum dari Rizky Bilar. Ade Efril Manurum, mohon maaf saya koreksi. Lewat sambungan telepon. Selamat malam, Bang Ade Efril. Baik. Bang Ade mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ini terkait dengan rencana pemanggilan dari klien Anda. Ya, rencananya apakah sudah akan atau sudah dilaksanakan, sudah dilayangkan dan apa tanggapan dari klien Anda? Ya, kalau saya kan saat ini memang dia lagi tenang mental ya. Masih dalam keadaan down, tapi sesuai dengan komitmen kami, kami akan datang insya Allah pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022. Kondisi klien Anda seperti apa, Bang Ade saat ini? Ya, kalau kondisi klien saya, saat ini masih down dia. Belum bisa makan. Dia kemarin saat ini masih makan numi. Dipaksakan. Jadi dia makan numi saja. Tapi saya belum bisa makan nasi, saya belum bisa ebak mungkin. Tapi pasti kita siap akan tanggilan dari pihak terusnya. Oke, apakah akan ada tim medis yang menampingi? Saya rasa enggak peduli. Oke. Oke, Bang Ade, jika dalam pemanggilan kedua rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan, klien Anda akan memenuhi atau tidak? Memenuhi, mbak. Memenuhi. Baik, mungkin didengar juga oleh AKP Nur Madewi yang saat ini juga sudah tersambung bersama kita. Bang Ade, satu pertanyaan lagi, Bang Ade, terkait dengan pernyataan Anda di depan awak media yang sebelumnya mengatakan bahwa klien Anda mengatakan tidak melakukan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh saudari L, sang istri. Seperti apa, Bang? Bisa dialaborasi? Iya, itu betul, mbak. Itu fitnah. Saya katakan itu fitnah. Polisi juga harus membuktikan kalau beli saya ada membanting-banting berkali-kali. Itu fitnah yang dilaporkan oleh terlapor. Tapi hasil visumnya menunjukkan hal yang sebaliknya, Bang Ade? Iya, itu terjatuh, mbak. Bukan dibanting-banting, mbak. Oke, saya quotes ya hasil visumnya, Bang Ade. Kapolres juga untuk melakukan konfron terlalu, mbak, ya. Oke. Jadi temukan dulu antara L, istri sama Bilar. Oke. Klien Anda memang menyatakan ini, menyatakan niat ingin bertemu atau mediasi dengan sang istri? Oh, itu harus, mbak. Mereka sama istri, mbak. Dan saya juga kan menciptakan istri, dia nggak mungkin cerai gara-gara seperti ini. Hancur, ya nggak ada masalah, saya hancur aja. Tapi Bang Ade sadarkan kalau misalnya dalam kasus KDRT atau kasus serupa seperti ini, korban bisa memilih korban berhak untuk mengatakan tidak bertemu langsung dengan pelaku atau yang dituduhkan oleh pelaku? Iya, boleh-boleh, mbak. Tapi kan penyidik bisa memanggil juga. Baik, baik. Baik. Bang Ade, AKP Nurma Dewi dan juga Mbak Ika, kita akan break terlebih dahulu, kita tahan dulu ya. Dialognya akan kita sambung dalam sepen berikutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa di iNews Room Weekend.